Intro Babak mengejutkan bertabur teka-teki seolah pecah mewarnai aktivitas Charlie Setia Band pada hari Kamis kemarin. Pasalnya, Charlie yang seharusnya menjalani latihan bersama pepeng Setia Band dan sederet musikus lain untuk panggung The Biggest Concert SCTV, tapi tiba-tiba saja Charlie harus membatalkan jadwalnya gara-gara urusan hukum. Ya, terkait dengan pelaporan pengusaha asal Bandung bernama Wira Pradana sejak tahun 2015 lalu, rupanya Charlie yang sejak pekan lalu sudah resmi menyandang status tersangka kemarin harus menjalani pemeriksaan di Polda, Jawa Barat. Proses penyelidikan Charlie itu pun kian menjulangkan teka-teki karena Charlie yang menjalani pemeriksaan dan tak kunjung keluar dari markas Polda, Jawa Barat menyisakan tanya. Menyandang status tersangka, mungkinkah Charlie ditahan pada hari itu juga? Unsurnya itu sudah terpenuhi, jadi sehingga kita meminta yang bersangkutan untuk kita periksa kembali sebagai terlapor ataupun sebagai tersangka. Jadi ya nanti saya belum bisa memberikan karena ini masih dalam proses penyelidikan dan yang bersangkutan juga sedang dalam pemeriksaan. Bisa juga kita tahan, bisa juga tidak bisa kita. Tapi hingga siang berganti larut malam, sebuah pemandangan mengejutkan justru menjuat. Iya, alih-alih ditahan, Charlie justru terlihat keluar dari markas Polda, Jawa Barat dengan wajah pucat, lemas dan tubuh yang semakin kurus. Apa yang sebenarnya terjadi pada Charlie? Ditetapkan sebagai tersangka dan konon terancam ditahan pada hari Kamis itu juga. Mungkinkah Charlie shock dan diserang stres hingga Charlie yang ditemani dua kuasa hukumnya keluar dari markas Polda, Jawa Barat dengan langkah lemas? Alhamdulillah berjalan dengan baik. Aku merasa sebagai warga negara yang, mereka ingin menunjukkan warga negara yang baik dan mencoba untuk kooperatif. Apa yang juga coba aku bisa lakukan yang terbaik, yang pasti ya semua itu aku juga punya landasan tersendiri bahwa aku tidak melakukan itu. Ya kaget sih pasti ada ya manusia gitu, cuman kan aku tidak mau berbicara sebuah kesalahan ataupun apalagi amit-amit menyalah-nyalahkan orang, enggak. Semua punya haknya masing-masing, aku hargain itu. Tapi aku juga, ya itu tadi kembali lagi, aku kesini dengan rasa yang baik, dengan intikat yang baik. Kalau kaget juga itu bohong, itu benar-benar dia kebohongan publik mungkin ya karena memang saat itu kita sudah somasi, terus kita sudah datangi rumahnya sudah tidak ada. Kalaupun memang ada intikat baik, harusnya ketika dia pindah, dia harus memberitahukan ke klien kita bahwa dia pindah alamat, jadi kita bisa komunikasi. Ini kan tidak bisa komunikasi sama. Telepon juga dia ganti kan waktu itu. Tak pelak sebuah tanya pun mencuat. Benarkah Charlie telah pindah rumah secara diam-diam dan melakukan kebohongan publik demi terhindar dari pelik kasus hukum pengusaha asal Bandung Wira Pradana? Sebuah tanda tanya yang kian mendulang teka-teki baru. Pasalnya menyusul pengusaha bernama Wira. Sebuah laporan baru kembali dihunjamkan kepada Charlie oleh Persatuan Musisi Jalanan Bandung. Tak tanggung-tanggung, Charlie dilaporkan dengan susangkaan dua lapis pasal sekaligus, yaitu pasal 378 KUH Pidana tentang penipuan dan pasal 372 tentang penggelapan. Kalau ALP itu kadang-kadang salah, kemarin ada ALP lagi. Tidak sehubungan dengan yang bisa. Nantupun itu akan kita dalam kembali sama dengan seperti yang sekarang ya. Sama. 372, 378, harinya di situ-situ. Nominalnya saya belum bisa memastikan berapa nilainya. Karena boleh kan melaporkan, boleh banyak lah. Tapi kan kita harus bisa membutikan berapa nilainya. Yang jelas, pelapor merasa ada yang dirugikan. Kejanjian ini ditentangani Januari, itu langsung dibayar Rp150 juta. Ini berlaku sebagai fitansi, ini juga. Yang kedua, saya bayar lagi di Cirebon tanggal 13 Februari 2014. Kita ditentangani oleh Atus Muliana, asistennya. Yang namanya orang sudah bikin pejanjian, uang sudah diterima, kerjaannya tidak ada, apa itu namanya. Aku tidak terpikir untuk dari awal untuk misalkan perlintas itu, menjadi penipu. Untuk menipu dalam kasus ini, Kak. Kita rile-relan aja apa yang aku sempat sampaikan ke penyidik juga, tidak ada sebuah harga yasa. Ironisnya, bak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Tersandung kasus hukum, kabarnya Charlie pun tengah menghadapi krisis keuangan. Charlie yang biasa mengendarai mobil mewah dengan nilai cicilan miliaran rupiah setiap bulannya, kini bahkan mengganti mobilnya dengan mobil minivan. Tak cukup itu saja, berbeda dari penampilannya yang dulu, kini wajah Charlie tampak semakin tirus dan kurus. Apa yang terjadi dengan Charlie? Semakin jarang terlihat tampil di layar kaca dan diunjam kasus hukum, benarkah Charlie tengah mengalami guncangan ekonomi? Entahlah, yang jelas setelah resmi menjadi tersangka dan menjalani pemeriksaan, kabarnya Charlie harus menanti babak baru kasusnya menuai status P21 untuk disidangkan, dengan ditahan di penjara sehingga tak lagi bisa bebas pulang seperti berikut ini. Salam ke Kang Deddy. Siap, siap, salam. Jabar hijin. Ya, Kang Deddy jabar hijin ya. Setelah-setelah saya diperiksa tadi, bisa pulang. Saya pikir ditahan tuh malah. Jadi mungkin kalau memang Charlie hari ini pulang, mungkin menurut keyakinan penyidik, mungkin memang Charlie tidak akan melakukan hal yang sama, tidak akan melalukan diri, mungkin ada penjamin juga, atau mungkin memang diakini bahwa dia tidak akan menghilangkan barang bukti. Ini kan berhubungan dengan kewenangan penyidik sebetulnya. Tapi kalau memang besok lusa dipanggil lagi dan ditahan, itu mungkin aja kejadian juga. Sampai hari ini, tetap saya bilang bahwa kasus ini harus lanjut. Klien saya pun sudah menutup, ini untuk jalan damai. Saya jadi menekankan bahwa besok lusa mungkin kasus ini sudah lengkap, nanti kepolisian akan mengirimkan bekas kekejaksaan. Kejaksaan juga saya pikir tidak akan lama-lama, mungkin sudah bisa P21, sudah bisa disidangkan. Kasus penganiayaan yang melilit Riza sahab, kian menuai babak baru. Siali Martahir yang mengaku sebagai korban, tidak hanya meraporkan Riza kerana hukum, tapi juga ke DBDRI. Benarkah ada dendam masa lalu antara Riza dengan Siali Martahir yang mantan kekasih? Cuma ceritanya hanya di hotshot sesaat lagi.